Tingkat hunian kamar hotel bulan Maret turun, rapat pemerintah masih mendominasi. Viva Bisnis Badan Pusat Statistik BPS mencatat, tingkat penghunian kamar TPK di hotel berbintang pada Maret 2023 turun 1,57 persen poin dibandingkan Februari 2023, sedangkan secara tahunan atau year on year yoy tercatat naik 1,11 persen poin. Tingkat penghunian kamar Maret 2023 mencapai 46,26 persen turun 1,57 persen poin kalau dibandingkan Februari 2023. Ujar Kepala BPS Margo Iwono dalam konferensi Perselasa 2 Mei 2023, Margo menjelaskan, untuk TPK hotel dengan klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Kalimantan Timur sebesar 57,44 persen. Kenaikan ini didorong karena adanya kenaikan aktivitas pemerintah melakukan aktivitas rapat dan sebagainya. Jelasnya, selain itu, kata Margo, kenaikan TPK juga dipicu karena adanya mobilitas orang dari luar kota maupun provinsi, di mana kota utama kunjungannya yakni Balikpapan, Samarinda, dan Penajam Pasir Utara. Kendati demikian, Margo menekankan bahwa TPK non bintang Maret 2023 mencapai 21,26 persen atau turun 0,80 poin secara tahunan dan 1,41 poin secara mtem. Menurutnya, untuk rata-rata lama menginap tamu di hotel klasifikasi hotel berbintang yakni selama 1,67 hari atau naik 0,4 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Dan kalau dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan 0,5 poin imbunya.